Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah caranya ngecek gimana Nah ini rumusnya ini Ada berita apapun Ingatlah Satu, dua, tiga, empat, lima Lima konsep ini Yang pertama ingatlah bahwa Setiap berita adalah Hasil konstruksi yang membuat berita Maka penting kamu tahu siapa yang membuat berita ini Sumbernya dari mana Itu penting Kalau hanya katanya-katanya Apalagi sumbernya tidak jelas Mending mau kuf Jawab dulu ini sumbernya siapa Kalau sudah Ketemu Cek yang kedua Karena setiap berita Pasti ada primingnya Yang ingin ditonjolkan tadi Pahamilah Apa sih pesan yang ingin ditonjolkan Yang ingin disampaikan Faktanya sih dia ngomong itu Coba saya cek Dia framingnya apa Terus yang ingin ditonjolkan apa Itu jalan kedua Jalan ketiga Ingatlah bahwa Orang yang berbeda Bisa menangkap Fakta yang sama secara berbeda Maka Kalau ingin lebih luas lagi jangkauanmu Coba dicek Ini kira-kira Orang lain memahami yang berbeda Kayak saya ini apa ya Fakta kayak gini Kalau grup sana memahaminya Kira-kira kayak gimana ya Itu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan makna Terus Yang keempat Setiap media punya nilai dan sudut pandang Nah Media ini visinya apa Arahnya kemana Dan yang terakhir Tujuannya Keuntungan apa yang didapat Kalau berita ini saya pahami Seperti yang dia inginkan Kalau kamu bisa melakukan ini Kamu berarti sudah Melek media Sudah terdidik Kamu boleh menjelajah kemana-mana Itu caranya ini Biar gak mudah ketipu Atau Paling gampang Pakai rumusnya Sokrates Ada berita apapun Pertama Ceklah kebenarannya Yang kedua Ceklah kebaikannya Dan yang ketiga Ceklah penting atau tidaknya Misalnya ada temenmu Mas Aku punya berita Tentang Tokoh Calon ini Yang kamu gak suka Tanya Kalau Sokrates Ditanya tiga Yang pertama Berita yang kamu bawa Pasti benar gak Ya gak tahu sih Bisa benar bisa gak Wong ini masih beritahu Yang kedua Berita yang kamu bawa ini Isinya baik-baik gak Lu yondah Wong ini kan tentang calonnya Yang gak kamu suka Terus yang ketiga Berita yang kamu bawa itu Kira-kira Kalau saya tahu Ada manfaatnya Dan kalau gak tahu Rugi ku apa Ya Ada sih Cuma tahu saja Gak ada manfaat Gak ada ruginya Lu kalau berita itu Benarnya gak mesti Dan tentang hal yang Tidak baik Dan kalau Aku tahu Atau gak tahu Gak ada manfaat Apa-apa Mending gak usah Kamu sampaikan Ngapain capek-capek Buang-buang waktu Nah itu teorinya Socrates Namanya triple filter Nanti diulang lagi Di rekamannya Waktu sesi Socrates Jadi ini Tiga pertanyaan ampuh Kebenaran Kebaikan Dan urgensi Atau kepentingan Ini bisa Menyelamatkan kita Dari banyak hal Yang sia-sia Waktu kita Yang kita habiskan Di depan HP Oke Nah Sekarang kita mulai Sumber-sumber Kesalahannya Ini agak Belajar logika Sedikit ya Sebenarnya Yang belajar Filsafat Tidak boleh Belajar logika Sedikit itu Harus belajar Logika Banyak Karena alatnya Filsafat itu Logika Hari ini Orang-orang yang Salah itu Ada dua Kelompok Ada Kelompok Sovis Ada Kelompok Paralogis Kelompok Sovis Itu Kelompok Yang Ya memang Dia sengaja Salah Kenapa Kok ada orang Sengaja Salah Dia punya Kepentingan Dia punya Tujuan Namanya Sovis Ini Analoginya Kelompok Sovis Kalau Di Yunani Kan ada Isinya Guru-guru Namanya Sovis Guru-guru Ini Filosof-filosof Ini Ngomong Apa Sesuai Pesanan Sesuai Bayaran Katanya Orang Sovis Kebenaran Itu Relatif Jadi Ngomong Gue Saja Yang penting Siapa Mau Bayar Saya Mahal Nanti Tak Tunjukkan Kebenaran Versi Yang Dia Inginkan Orang-orang Ini Namanya Filosof-filosof Semacam Ini Namanya Filosof Sovis Benar Atau Salah Tergantung Yang Bayar Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar Kalau Itu Filosof Namanya Kelompok Sovis Jadi Ini Salah Dan Memang Secara Sadar Melakukan Kesalahan Tapi Kesalahannya Dikemas Dalam Logika Logika Kebenaran Orang Terus Tidak Ngerti Koyoke Argumennya Canggih Tinggi Luar Biasa Tapi Janjani Salah Dan Dia Tahu Kalau Itu Salah Hanya Saja Demi Kepentingannya Ada Yang Kedua Kelompok Paralogi Paralogis Kalau Kelompok Paralogis Ini Lebih Kesadaran Kesalahannya Dia Tidak Tahu Kalau Dia Salah Melakukan Kesalahan Tapi Dia Tidak Ngerti Biasanya Kena Efeknya Sovis Ini Terus Banyak Lahir Orang Orang Paralogis Dia Tidak Sadar Kalau Keliru Akhirnya Apa Dia Menganggap Dirinya Benar Kelompok Paralogis Inilah Yang Kalau Diajak Diskusi Ngeyel Setengah Mati Jadi Orang Salah Yang Tahu Kalau Dirinya Salah Sama Kayak Klasifikasinya Gozali Kan Ada Kelompok Keempat Itu Orang Yang Tidak Tahu Tapi Tidak Tahu Kalau Dirinya Tidak Tahu Itu Berat Lebih Enak Orang Yang Tidak Ngerti Tapi Tahu Kalau Dia Tidak Ngerti Itu Enak Bisa Diperbaiki Tapi Ini Salah Tidak Ngerti Kalau Dia Salah Itu Paralogi Sekar Sekarang Sekarang Juga Banyak Orang Orang Ini Susah Ditanggulangi Kelompok Paralogi Pelaku Kesalahan Ya Teman Teman Hati Hati Jangan Ditradisikan Debat Melawan Kelompok Paralogi Daripada Kamu Mangkel Loro Hati Terus Tidak Bisa Gemuk Pikiranmu Tidak Karu Karuan Mangkel Tiap Hari Kerjaan Ya Sudahlah Didoakan Saja Semoga Dapat Hidayah Cuma Mendoakannya Tidak Usah Ditulis Saya Doakan Kamu Semoga Dapat Hidayah Sekarang Kan Gitu Mendoakan Orang Jadi Pisuan Begitu Kamu Kalah Debat Alah Kamu Sesat Kok Tidak Sadar Saya Doakan Semoga Dapat Hidayah Itu Sebenarnya Tidak Mendoakan Kamu Sedang Maki Maki Dia Itu Sedang Menunjukkan Bahwa Kamu Sedang Sesat Bahasa Halusnya Menyalahkan Bahwa Kamu Sesat Itu Kan Saya Doakan Kamu Dapat Hidayah Ini Kelompok Paralogi Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bis Soab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh